Baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman Tuhan sebelum kita sama-sama memasuki waktu doa di dalam kehidupan kita Pada malam hari ini satu rendungan firman Tuhan saya berjudul Roti Elia Roti Elia Siapa Elia memang masih sebuah misteri Kenapa? Karena Alkitab tidak mencatat dari mana keluarganya, siapa bapanya, siapa ibunya dan berikutnya bagaimana keluarganya tidak dicatat Tapi meskipun demikian dalam catatan-catatan Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Elia pernah hadir di tengah-tengah orang Israel Sampai masa zamannya Tuhan Yesus Kristus pun orang masih memimpikan, menaruh harapan kedatangan Elia Maka ketika Yohanes pembaptis tampil Orang-orang Yahudi pernah bertanya Engkaukah Elia itu? Mengapa bisa demikian? Karena memang dalam perjanjian lama Elia dicatat melakukan satu pekerjaan yang sangat luar biasa di jamannya, di eranya Ketika hampir seluruh orang Israel telah lupa berpaling meninggalkan Tuhan Meskipun tidak 100% ya Masih ada yang disisakan oleh Tuhan Elia tampil di tengah itu Elia tampil untuk memutar balik Mematahkan satu pemikiran yang tidak tepat dan benar pada kehidupan orang Israel di era itu Tetapi masih pun demikian Sedara ya Elia juga adalah manusia biasa Itu catatan dalam perjanjian baru ya Dia juga sama seperti kita Kita tidak tahu ya Dia datangnya dari mana Hanya dikatakan dia dari Tisbe Siapa bapanya, siapa ibunya Tapi kehidupan akhirnya memang sangat fenomenal Dimana dari sekian banyak orang yang ada di dalam dunia ini Elia lah salah satu dari sekian orang yang sedikit itu Yang tidak mengalami kematian Alkitab mencatatkan kepada kita Bahwa dia diangkat oleh Allah Allah sendirilah lewat kereta kudanya Mengambil dia dan membawa dia Jadi sampai hari ini Memang kita tidak akan dapat menemukan kuburannya Tidak akan menemukan jasadnya Nah pada malam hari ini Kita akan belajar sedikit dari Elia Yaitu roti Elia Mari kita lihat dalam catatan-catatan Alkitab dahulu Untuk menceritakan tentang roti Elia ini Kita lihat di dalam Satu Raja-Raja pasal yang ke-17 Satu Raja-Raja pasal 17 Ayat yang ke-3 Saya akan baca dengan menggunakan Alkitab terjemahan versi baru ke-2 TB2 Saya juga lagi mau membacanya melihatnya Dimana sih ada perbedaannya Jadi saudara bisa dengerin aja Ini versi ke-2 dari terjemahan baru TB2 Saya yang menggunakan itu Pergilah dari sini ya Ayat 3 pasal 17 Satu Raja-Raja pasal 17 Ayat 3 hingga ayat 6 Pergilah dari sini Berjalanlah ke timur Dan bersembunyilah di tepi wadi kerit Di sebelah timur sungai Yordan Engkau dapat minum dari wadi itu Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan Untuk memberi engkau makan di sana Lalu ia pergi Melakukannya sesuai dengan firman Tuhan Ia pergi dan tinggal di tepi wadi kerit Di sebelah timur sungai Yordan Pada waktu pagi dan petang Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya Dan ia minum dari wadi itu Ini adalah roti pertama yang dicatatkan di dalam Alkitab Yang dimakan oleh Elia Dalam catatannya Ketika masa kelaparan itu berlangsung terjadi Kita lihat roti yang kedua Yaitu di dalam satu raja-raja Pasal 17 juga Ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13 Pergilah sekarang ke Sarfat di wilayah Sidon Dan tinggallah di sana Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda di sana Untuk memberi engkau makan Lalu berangkatlah ia ke Sarfat Sesampainya ia di pintu gerbang kota itu Tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api Ia berseru kepada perempuan itu Katanya Ambillah bagiku sedikit air dalam kendi Supaya aku minum Ketika perempuan itu pergi mengambilnya Ia berseru lagi Ambillah juga bagiku sepotong roti Sahut perempuan itu Demi Tuhan Alamu yang hidup Sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun padaku Kecuali segenggam tepung dalam tempayan Dan sedikit minyak dalam buli-buli Sekarang aku sedang mengumpulkan dua tiga potong kayu api Lalu aku akan pulang untuk mengelolanya bagiku dan anakku Kami akan memakannya Lalu kami mati Tetapi kata Elia kepadanya Jangan takut Pulanglah Pulanglah Lakukanlah seperti yang kau katakan Hanya saja Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar Kecil dari tepung itu Dan bawalah kepadaku Sesudah itu Barulah kau buat bagimu Dan anakmu Ini roti yang kedua Yang dicatatkan Alkitab Di dalam kehidupan Elia Yaitu roti yang dibuat oleh seorang janda Yaitu janda sarfat Karena tinggalnya di sarfat Roti yang ketiga kita bisa lihat Ada di pasal 19 Pasal yang ke-19 Ayat yang pertama Hingga ayat yang ke-8 Cukup panjang ya Tidak apa-apa Kita harus bacanya Memang harus membacanya Supaya bisa memahaminya Ahab memberitahukan kepada Isabel Semua yang dilakukan Elia Dan bagaimana ia membunuh semua nabi Dengan pedang Isabel lalu mengirim utusan Kepada Elia dengan pesan Kiranya para ilah Menghukum aku dengan berat Bahkan lebih lagi Jika besok sekitar waktu ini Aku tidak menghabisi nyawamu Sama seperti salah seorang Dari mereka itu Elia pun ketakutan Lalu pergi menyelamatkan dirinya Setelah sampai ke Berseba Di wilayah Yehuda Ia meninggalkan hambanya di sana Tetapi ia sendiri pergi ke padang gurun Sejauh satu hari perjalanan Ia tiba dan duduk Di bawah sebuah pohon arar Ia memohon supaya ia mati Katanya Cukuplah sudah Sekarang ya Tuhan Ambillah nyawaku Sebab aku ini tidak lebih baik Daripada nenek moyangku Ia lalu berbaring dan tidur Di bawah pohon arar itu Tiba-tiba seorang malaikat Menyentuh dia Serta berkata kepadanya Bangunlah Makanlah Ketika ia melihat sekitarnya Tampaklah di dekat kepalanya Ada roti bakar Dan kendi berisi air Ia makan dan minum Lalu berbaring lagi Tetapi Malaikat Tuhan datang Untuk kedua kalinya Dan menyentuh dia Serta berkata Bangunlah Makanlah Sebab perjalanan itu Nanti terlalu jauh bagimu Ia pun bangun Lalu makan dan minum Karena makanan itu Ia kuat berjalan Selama empat puluh hari Empat puluh malam Sampai ke horeb Gunung Allah Ini roti ketiga Jadi kalau kita lihat Alkitab Sedara ya Dalam masa hidup perjalanan Daripada Elia Kurang lebih Alkitab mencatat Ada Tiga Roti Tapi sesungguhnya Ada dua Keadaan Dua roti di awal Adalah satu Keadaan Dimana Saat itu Sedara ya Saat itu Elia tampil Di tengah-tengah Kerajaan Israel Dimana Raja Umat Imam Nabi Tidak lagi Menyembah Kepada Tuhan Mereka telah Berpaling Daripada Tuhan Sehingga Tuhan Harus mendatangkan Satu hukuman Atas orang Israel Saat itu Diutuslah Elia Tampil Di tengah-tengah itu Dan menyampaikan Karena mereka Berbuat demikian Maka Tuhan Menghukum Kerajaan itu Selama Beberapa tahun Tidak akan Turun Hujan Sedara Dan akhirnya Memang benar Kekeringan Demi kekeringan Datang Terlus Berlanjut Sedara Tetapi Ketika Elia Tampil Dan Dia menyampaikan Apa yang Dipesankan Oleh Tuhan Tuhan Memerintahkan Elia Pergi Ke Sungai Kerit Jadi Sungai Kerit Ini adalah Sebuah Wadi Kalau dalam Catatan Alkitab Disini Anak Sungai Dari Sungai Yordan Jadi Sungai Yang Kecil Bukan Sungai Yang Besar Cabang Dari Sungai Yordan Tapi Allah Memerintahkan Dia Dia Pergi Ke Sana Kan Kalau Logikanya Logisnya Kalau Allah Suruh Pasti Kita Akan Berpikir Dengan Pikiran Kita Tuhan Tuhan Tidak Salah Saya Harus Pergi Sungai Kerit Itu Kan Anak Sungai Kalau Cukup Panjang Masa Kekeringannya Kenapa Enggak Suruh Saya Pergi Ke Sungai Yang Lebih Besar Kenapa Harus Pergi Ke Sungai Yang Lebih Kecil Tapi Disini Kita Bisa Lihat Elia Dengan Sangat Luar Biasanya Mengikuti Apa Menjadi Perintah Tuhan Dia Pergi Kesana Setelah Dia Pergi Kesana Tuhan Juga Mengatakan Kepada Dia Apa Yang Terjadi Bahwa Tuhan Akan Memberi Makan Kepada Dia Memberi Makan Kepada Dia Tapi Bagaimana Tuhan Memberi Makan Kepada Dia Di Tengah Tengah Hutan Belantara Mungkin pada Satu Tidak Ada Manusia Yang Tinggal Di Sekitarnya Tapi Tuhan Bilang Dia Akan Mengutus Burung Gagak Untuk Memberi Makan Kepada Elia Kalau kita Baca Hukum Taurat Kita Tahu Burung Gagak Itu Adalah Salah Satu Burung Yang Diharamkan Memang Tidak Diharamkan Untuk Dipelihara Tidak Diharamkan Untuk Berada Di Sekitar Tapi Diharamkan Untuk Dimakan Kenapa Tidak Boleh Memakan Burung Gagak Karena Sangat Jelas Dalam Kitab Imamat Bahwa Burung Ini Dikata Gurukan Burung Yang Najis Burung Yang Kotor Kalau Kita Sebagai Nabi Kita Akan Berpikir Ya Kok Bisa Ya Tuhan Bisa Bisanya Seperti Ini Sudah Tidak Di Sungai Yang Besar Lalu Sekarang Burung Gagak Apa Tidak Salah Tapi Itulah Elia Ya Itulah Elia Dia Tetap Mengikuti Apa Yang Menjadi Perintah Tuhan Dan Benar Ya Alkitab Disini Mengatakan Kalau Di Dalam Pasal Yang Ke 17 Ayat Yang Ke 6 Pada Waktu Pagi Dan Petang Burung Burung Gagak Membawa Roti Dan Daging Kepadanya Dan Ia Minum Dari Wadi Jadi Ia Makan Dari Pemberian Burung Gagak Memang Banyak Orang Mengatakan Kepada Kita Allah Sedang Mendidik Elia Mengajarkan Kepada Elia Burung Gagak Salah Satu Adalah Burung Yang Sangat Rakus Sangat Tamah Bagaimana Bisa Dia Bersiring Makanan Kepada Yang Lain Nampaknya Katanya Sulit Tapi Disini Diceritakan Bahwa Dia Bisa Memberikan Itu Kepada Elia Meskipun Dia Binatang Najis Tapi Dia Bisa Bersiring Untuk Memberikan Makan Itu Sedara Kenapa Kenapa Bisa Demikian Karena Allah Memakainya Allah Menggunakannya Sedara Nah Kalau Kita Belajar Di Dalam Alkitab Ada Orang Yang Tidak Menyembah Tuhan Tapi Dipakai Tuhan Dan Sampai Perjanjian Baru Orang Pun Masih Suka Menulisnya Sebagai Nabi Kenapa Memang Benar Ketika Allah Pakai Dia Nabi Kenapa Karena Dia Menyampaikan Firman Allah Siapa Dia Biliam Di Dalam Alkitab Dicatat Dengan Sangat Jelas Kepada Kita Dalam Bilangan Pasal 22 Mari Kita Lihat Dalam Bilangan Pasal 22 Ayat Yang Keempat Dan Lalu Berkatalah Orang Moab Kepada Para Tua Tua Midian Tentulah Pasukan Besar Itu Akan Melalap Habis Segala Sesuatu Yang Di Sekeliling Kita Seperti Lembu Melahap Habis Tumbuhan Hijau Dan Di Padang Pada Waktu Itu Balak Bin Jipor Adalah Raja Moab Ia Mengirim Utusan Kepada Biliam Bin Beor Ke Petor Yang Di Tepi Sungai Efrat Ia Pergi Ke Negeri Teman Teman Sebangsanya Untuk Memanggil Dia Dengan Pesan Ketua Ada Satu Bangsa Keluar Dari Mesir Sungguh Permukaan Bumi Sampai Menutupi Oleh Mereka Mereka Sedang Berkema Di Tempatku Datanglah Sekarang Dan Kutuklah Bangsa Itu Bagiku Sebab Mereka Lebih Kuat Daripadaku Mungkin Aku Sanggup Mengalahkannya Dan Menghala Dari Sebab Aku Tahu Siapa Yang Kau Berkati Akan Beroleh Berkat Dan Siapa Yang Kau Kutuk Akan Terkutuk Kita Harus Tahu Dan Kita Terus Membacanya Bahwa Siapakah Biliam Ini Biliam Ini Bukan Nabi Biliam Ini Seorang Penenung Dukun Peramal Itu Alkitab Sini Mencatat Di Dalam Kitab Yosua Juga Masih Ditekankan Bahwa Biliam Ini Penenung Dia Bukan Nabi Dia Dukun Maka Dia Terkenal Dimana Terkenal Dari Bangsa Bangsa Yang Tidak Mengenal Tuhan Ini Yang Harus Kita Pahami Dengan Baik Yaitu Raja Moab Bukan Terkenal Di Antara Orang Israel Orang Israel Tidak Mengenalnya Tapi Dia Terkenal Di Bangsa Bangsa Yang Tidak Mengenal Tuhan Ini Yang Harus Kita Pahami Tapi Kadang-kadang Kita Kurang Cerdas Kan Ini Ditulis Dalam Alkitab Nah Itu Dia Kita Selalu Berkonotasi Kalau Ditulis Dalam Alkitab Udah Langsung Jeng Padahal Ketika Ditulis Memberitahu Kepada Kita Harus Hati-hati Dipelajari Dengan Baik-baik Dibaca Dengan Baik-baik Karena Alkitab Statement Sangat Jelas Dia Seorang Penenung Dukun Dan Siapa Yang Bicara Bahwa Dia Sakti Bangsa-bangsa Yang Tidak Mengenal Tuhan Yang Mengatakan Dia Sakti Sakti Mandagruna Kata-katanya Itu Mujarab Itu Dicatat Bukan Statement Dari Tuhan Bukan Statement Dari Musa Nabi Allah Bukan Ini Statement Dari Bangsa-bangsa Yang Tidak Mengenal Tuhan Cuma Cuma Dicatatkan Di Dalam Alkitab Bacanya Jangan Diputar Itu kan Seperti Elia Dikasih Makan Burung Gagak Ya Memang Tuhan Menggunakannya Ini Sama Seperti Tuhan Akhirnya Menggunakan Mulut Sibiliam Untuk Apa Menaruh Firmannya Sampai Akhirnya Bukan Kutuk Yang Keluar Tapi Berkat Untuk Memberkati Orang Israel Dan Salah Satu Berkatnya Adalah Menceritakan Satu Nubuatan Tentang Kedatangan Mesias Ya Dari Keturunan Yaakob Dukun Tapi Dukun Yang Dipakai Dia Tampil Di Utara Dia Tampil Di Selatan Dia Tampil Di Barat Dia Tampil Di Timur Dia Berpindah Tempat Sampai Beberapa Kali Tempat Orang Israel Melihat Setiap Kata-kata Yang Dikeluar Adalah Berkat Nah Kalau kita Salah Baca Akhirnya Apa yang Terjadi Salah Ngerti Kejebak Apa Yang Terjebak Ya Tadi Berpikir Biliam Itu Dipakai Oleh Alah Memang Benar Saat Di Gunung Itu Alah Menggunakan Dia Menaruh Mulutnya Untuk Menyampaikan Firmannya Tapi Sesungguhnya Dia Dukun Apakah Dia Menyembah Allah Tentu Tidak Dia Tidak Pernah Menyembah Allah Nah Orang Israel terjebak Di pasal 25 Kita Bilangan Mengatakan Para Pemimpin Berpikir Seakan Akan Nasihat Biliam Itu Mujarab Maka Biliam Memberikan Nasehat Kepada Para Pemimpin Muab Untuk Apa Terjadi Perkawinan Campur Antara Orang Israel Dengan Orang Muab Dimana Bisitim Terjadilah Perjinahan Bukan Hanya Perjinahan Dalam Perkawinan Tetapi Perjinahan Dalam Penyembahan Kepada Berhala Sehingga Allah Marah Karena Mereka Berpaling Akhita Mengatakan Kenapa Bisa Demikian Nasihat Biliam Kenapa Biliam Bisa Memberikan Nasihat Ya Karena Orang Israel Tertipu Nah Kita Hari ini Kembali Ke Elia Mari Kita Lihat Elia Mendapat Makan Dari Burung Gagak Padahal Burung Gagak Adalah Satu Binatang Yang Tidak Tepat Untuk Bisa Memberi Makan Apakah Allah Tidak Bisa Memberi Makan Langsung Kepada Elia Buktinya Roti Yang Ketiga Allah Bisa Mengutus Malaikat Memberi Makan Kepada Elia Saat Itu Benar Kenapa Allah Tidak Mengutus Lagi Burung Gagak Kenapa Allah Harus Menggunakan Malaikat Datang Dan Membawa Roti Memberikan Makan Kepada Elia Karena Keadaannya Sudah Berbeda Apa Keadaan Karena Pada Saat Itu Kita Harus Tahu Bahwa Orang Israel Saat Itu Tidak Banyak Yang Menyembah Allah Mereka Telah Berpaling Meninggalkan Tuhan Ini Mengajarkan Kepada Kita Bahwa Dalam Situasi Kondisi Keadaan Dalurat Dalurat Tapi Bukan Berarti Itu Menjadi Satu Guidance Menjadi Satu Pegangan Sedara Ya Dalam Satu Kondisi Keadaan Dalurat Allah Seringkali Bisa Menggunakan Di Luar Nalar Yang Biasanya Umum Tapi Itu Tidak Menjadi Satu Pegangan Satu Guidance Contoh Aja Dulu Di bawah Tahun Lapan Puluhan Ada Orang Orang Tua Kita Kalo Ketika Baptisan Pergi Ke Sungai Bawa Botol Air Ngambil Air Baptisan Lalu Bawa Pulang Ketika Ada Lagi Demam Panas Sakit Perut Air Itu Dikasih Minum Ke Anak Itu Sembuh Enggak Sembuh Kok Bisa Itu Dia Kemurahan Tuhan Kemurahan Tuhan Bener Enggak Bener Sebenernya Kan Tapi Kalo Ditanya Ke Orang Tua Kita Yang Lama Lama Itu Tanya Apa Bener Bener Orang Mereka Yang Ngalamin Sendiri Musisatnya Itu Imannya Mereka Karena Pengetahuannya Itu Belum Sampai Kejelasannya Belum Sampai Mereka Hanya Memiliki Keiman Yang Sangat Polos Di Air Itu Ada Darah Yesus Dia Terjemahkan Seperti Itu Bener Bener Darah Yesus Dibawa Pulang Dan Ketika Anak Itu Sakit Dikasih Minum Oleh Siapa Oleh Darah Yesus Itu Imannya Sedara Dan Itu Masih Terjadi Pada Era Di Bawah Tahun Lapan Puluhan Ya Tapi Puji Tuhan Ya Ketika Ada Hamba Tuhan Diutus Datang Memberitahu Ini Tidak Tepat Bahkan Kebiasaan Ini Tidak Diperbolehkan Lagi Tapi Pada Tahun 2000an Saya Masih Menemukan Kenapa Tahun Awal 2000an Ada Migrasi Orang Orang Dari Cungpo Ke Indonesia Ketika Satu Kali Ada Baptisan Sama Mereka Datang Rame Rame Untuk Ikut Baptisan Tapi Saya Enggak Sadar Kalau Mereka Itu Bawa Botol Ketika Selesai Mereka Buru-buru Turun Ke Sungai Amir Saya bilang Buat apa Bawa pulang Katanya Nanti Kalau Anak sakit Bisa dikasih Minum Astaga Nah ini Saya nanya Apa Bener Bener Dia bilang Kalau Di Cungpo Itu Masih Sakit Itu Bener-bener Baik Dia bilang Sembuh Nah Apa Bukan Tuhan Saya yakin Tuhan Cuman Masalahnya Mereka Belum Sampai Pada Pengetahuan Yang Tepat Ala Mengizinkan Itu Terjadi Ala Memperkenan Itu Terjadi Tapi Bukan Berarti Terus Menerus Nah Sama Seperti Disini Elia Terus Menerus Akhirnya Elia Harus Makan Dari Situ Tidak Sampai Waktunya Ala Harus Stop Dimana Wadi Itu Tidak Lagi Dapat Memberi Minum Kepada Elia Dia harus Pindah Tidak Bisa Terus Menerus Kita Pun Juga Demikian Mungkin Ada Ketidakbenaran Di Dalam Kedupan Kita Tapi Ketika Kita Berdoa Ala Mendengar Apa Yang Kita Doakan Ala Bertindak Dan Berbuat Atas Sesuatu Yang Kita Lakukan Tapi Kita Harus Hati-hati Dan Sadar Kenapa Karena Itulah Kasih Allah Kepada Kita Perhatian Allah Kepada Kita Tapi Jangan Menjadi Pakem Untuk Dipegang Karena Apa Karena Salah Oh Enggak Kok Pengalaman Saya Nah Itu Dia Kagak Ada Yang Namanya Pengalaman Pengalaman Itu Tidak Boleh Berkontradiksi Dengan Kebenaran Alkitab Tidak Boleh Bertabrakan Dengan Statement Firman Tuhan Kalau Dia Bertabrakan Kita Harus Tinggalkan Kita Harus Lupakan Meskipun Kita Bilang Kagak Bener Pak Pendeta Saya Ngalamin Sendiri Ya Tetap Saja Tidak Boleh Ya Sama Kan Kadang Kadang Ada Orang Gini Aduh Saya Dengar Firman Tuhan Bukan Pendeta Geriju Sejati Loh Yang Mengingatkan Saya Akhirnya Membuat Saya Bertobat Dan Berpalik Bisa Aja Tuhan Memang Memakai Saat Itu Tapi Kita Enggak Boleh Terus Menerus Ada Disitu Sedara Kita Harus Pindah Ini kan Pindah Enggak Bisa Ini Yang Harus Kita Hati Hatikan Kita Lihat Lanjut Ya Dari Sungai Kerit Dia Pindah Kemana Dari Sungai Kerit Dia Pindah Ke Sarfat Dalam Perjanjian Baru Pernah Dikatakan Kepada Kita Begini Lukas Pasal 4 Lukas Lukas Pasal 4 Ayat 25 Hingga 26 Katanya Lagi 24 Katanya Lagi Sesungguhnya Aku berkata Kepadamu Tidak Ada Nabi Yang Diterima Di Kampung Halamannya Tetap Aku Berkata Kepadamu Dan Kataku Ini Benar Pada Jaman Elia Terdapat Banyak Janda Di Israel Ketika Langit Tertutup Selama 3 Tahun Dan 6 Bulan Dan Ketika Kelaparan Yang Dasyat Menimpanya Seluruh Negeri 26 Namun Elia Diutus Bukan Kepada Salah Seorang Dari Mereka Melainkan Kepada Seorang Janda Di Sarfat Di Tanah Sidon Statement Ini Ingin Mengingatkan Pada Masa Itu Di Israel Juga Banyak Janda Di Tanah Israel Tapi Kenapa Alam Mengutus Mengapa Alam Mengutus Elia Pergi Ke Sarfat Di Sidon Yang Bukan Tanah Israel Tanah Perjanjian Dan Elia Terpelihara Hidupnya Disana Kenapa Ya Kalau jawabannya Sederhana Jawabannya Ya Maunya Tuhan Mau Disana Tapi Sebenarnya Kita Tahu Karena Pada Saat Itu Memang Di Tanah Israel Tidak Ada Seorang Pun Meskipun Sebenarnya Ada Ya Yang Mungkin Pada Saat Itu Seperti Janda Safat Yang Bisa Menerima Elia Dengan Baik Karena Mereka Hampir Rata-rata Boleh Kata Orang Yang Harusnya Menyembah Allah Tidak Lagi Menyembah Kepada Allah Mereka Mereka Telah Berpaling Daripada Tuhan Masih Pun Kategori Mereka Adalah Janda Tapi Allah Ingin Memelihara Hambanya Ditarulah Dia Dimana Disarfat Disidon Untuk Memelihara Hidup Daripada Elia Ini Dia Ditaruh Disana Sedara Padahal Janda Sarfat Apakah Juga Mengenal Tuhan Sebenarnya Juga Tidak Mengenal Tuhan Kenapa Kalau Kita Baca Sangat Jelas Alamu Kita Baca Lihat Alamu Jadi Statement Statement Itu Sangat Jelas Itu Mengarah Bahwa Dia Tapi Itulah Alam Memilinya Sedara 12 Saud Perempuan Itu Demi Tuhan Alamu Jadi Alamu Bukan Alaku Tapi Memang Demikian Alah Ingin Apa Memelihara Nah Saudara Kita Kita Tahu Bahwa Elia Menggambarkan Gereja Ya Elia Menggambarkan Gereja Dalam Perjanjian Lama Dalam Perjanjian Lama Dalam Perjanjian Lama Baid Allah Pernah Runtuh Ya Baid Allah Pernah Runtuh Kenapa Karena Kesalahan Mereka Berpaling Kepada Tuhan Dan Tuhan Mengizinkan Nebukad Nesar Untuk Membakar Habis Dan Perkakasnya Dipertahankan Sehingga Dalam Daniel Pasal 1 Ayat 1 Dikatakan Perkakas Itu dibawa Kemana Ke Tanah Siniar Di rumah Berhala Disimpan Di sana Jadi Perkakas itu Bukan lagi Ditaruh Di tempat Yang kudus Tetapi Di rumah Berhala Itu catatan Dalam Alkitab Ditaruh Di dalam Rumah Berhala Sampai Waktunya Genap Nanti Di dalam Kitab Esra Apa yang Dikatakan Perkakas itu Dibawa Pulang Kembali Esra Membangun Bait Allah Di tempatnya Yang semula Lapak Dasarnya Semula Dan Kelengkapan Perkakasnya Dia masih Gunakan Dengan Perkakas Yang Lama Yang Dibawa Kembali Dari Tanah Siniar Jadi Kalau Kita Lihat Baca Esra Ketika Esra Membangun Kembali Bait Allah Kita Harus Ingat Bukan Di Dasarnya Saja Sedara Tetapi Juga Bisa Mengembalikan Lagi Dengan Perkakasnya Lagi Sedara Ada kalanya Kita Di dalam Gereja Sejati Ketika Kita Membaca Dasar Kepercayaan Kita Ketiga Kita Sekedar Membaca Sedara Gereja Sejati Kita Percaya Gereja Sejati Didirikan Oleh Rok Kudus Ya Dan Ada Statement Memulihkan Kembali Memulihkan Kembali Apa Hubungannya Nah Hubungannya Ya Tadi Ya Memulihkan Kembali Kalau Memulihkan Kembali Artinya Kita Percaya Bahwa Ada Satu Masa Gereja Sejati Yaitu Gereja Yang Kita Sebut Sebagai Hujan Awal Ada Titik Nadir Berhentinya Berhenti Sampai Waktunya Tuhan Memulihkan Kembali Gereja Itu Nah Ada Sebagian Orang Bertanya Ya Yang Yang di Atas Apa Apa Kita Sekarang Baca Alkitab Memang Gereja Yesus Sejati Yang Dirikan Gereja Sejati Yang Terjemahkan Gereja Yesus Sejati Yang Menyalin Sedara Kita Tahu Para Rasul Memang Meninggalkan Harta Yang Berharga Seperti Perkakas Itu Apa Arkitab Perjanjian Baru Dia Ibarat Satu Masa Dia Ditaruh Di Rumah Berhala Kenapa Rumah Berhala Berhala Artinya Orang Tidak Lagi Menyembah Tuhan Berpaling Daripada Tuhan Tapi Perkakas Itu Ada Di Sana Itu Sama Seperti Elia Firman Tuhan Yang kita Baca Ini Dalam Perjanjian Baru Tekstek Kita Yang Baca Dalam Perjanjian Baru Tentu Memang Kita Harus Berterima Kasih Kepada Orang Orang Di era Tahun 100 200 300 400 Hingga Di era Modern Karena Lewat-lewat Mereka Alkitab Perjanjian Baru Ini Tersimpan Baik Sampai Hari Ini Ini Ibarat Seperti Elia Di Tengah Sarfat Dia Diberi Makan Alam Menggunakan Memakai Orang-orang Itu Bangsa Itu Untuk Apa Menyimpannya Memang Memang Kita Sulit Untuk Bisa Menerimanya Ada Yang Pernah Rekan Saya Tanya Apa Hanya Orang Yang Ada Di Gerejo Sejati Saja Yang Selamat Nah Orang-orang Yang Di Abad Kedua Abad Tiga Yang Mereka Mempertahankan Alkitab Itu Akapa Mereka Tidak Selamat Apakah Mereka Tidak Dipakai Oleh Tuhan Kalau Dipakai Oleh Tuhan Saya Bilang Iya Sih Harusnya Dipakai Itu Kan Sama Seperti Janda Sarfat Ini Dipakai Untuk Memelihara Elia Memang Ada Di Antara Kita Sulit Untuk Bisa Menerimanya Meskipun Kita Seringkali Membacanya Bahwa Gereja Itu Hanya Dibagi Atas Dua Keadaan Hujan Awal Dan Hujan Akhir Dan Di Tengah Tengah Itu Kita Tidak Bisa Kategorikan Sebagai Gereja Itu Sulit Dan Gereja Kita Dikatakan Sebagai Gereja Yang Memulihkan Kembali Coba Bayangkan Memang Sulit Ini Sama Seperti Kita Bicara Pada Hari Ini Seperti Elia Bagaimana Elia Bisa Diberi Makan Janda Sarpat Apakah Tidak Ada Janda Janda Di Israel Tapi Itulah Allah Faktanya Begitu Alkitab Sendiri Juga Mengatakan Dalam Perjanjian Baru Banyak Tapi Allah Memilih Janda Sarpat Memang Yang Sama Juga Menyembah Allah Kan Sebenernya Tapi Allah Memang Pilih Mau Gimana Dan Memberi Makan Kepada Elia Mempertahankan Elia Agar Dia Tetap Hidup Tapi Kita Menceritakan Hal ini Ada Seperti Itu Yang terakhir Roti Yang ketiga Adalah Roti Yang dimana Malaikat Itu Memberi Kenapa Kenapa Malaikat Kenapa Tuhan Yang beri Yang tadi Sudah Dikatakan Bahwa Kondisi Saat Itu Tidak Sama Karena Orang Israel Telah Berpaling Meninggalkan Tuhan Nah Kali Ini Kondisinya Adalah Elia Telah Tampil Dan Memutar Balik Kehidupan Keberimanan Daripada Orang Israel Ya Peristiwa Itu Sudah Terjadi Dimana Dengan Gagak Beraninya Elia Itu Menyembeli Para Nabi Dan Para Imam Palsu Itu Sehingga Membuat Hati Bapak Bapak Dan Anak Anak Itu Berbalik Kembali Kepada Tuhan Nah Kembali Elia Adalah Orang Biasa Manusia Biasa Dia Bisa Jatuh Dia Bisa Lemah Dia Bisa Berpikiran Sempit Dia Pernah Ketemu Dengan Obaja Obaja Sudah Mengatakan Bahwa Di Tangan Dia Ada Ratusan Mungkin Ada Ribuan Orang Yang Tidak Menyembah Kepada Berhala Dan Dia Memeliharanya Tapi ketika Dia tampil Di Puncak Gunung Apa yang Dia Katakan Tuhan Hanya Aku Seorang Diri Saja Yang Menyembah Kepadamu Hanya Aku Sendiri Saja Dia Mengabaikan Bahwa Tuhan Juga Bisa Menggunakan Tadi Obaja Untuk Menyembunyikan Dan Ada Orang Yang Tidak Menyembah Pada Berhala Dia Lupa Itu Dan Apa yang Terjadi Karena Dia Lupa Dia Lebih Pada Egosentris Pada Dirinya Sendiri Apa Yang Terjadi Ketika Isabel Isabel Padahal Hanya Bicara Ketika Dilaporkan Oleh Ahab Suaminya Itu Si Eliak Kurang Hajar Telah Membunuh Nabi Nabi Dan Imam Kita Apa Kata Isabel Hari Ini Juga Tangkap Cari Temukan Dia Bunuh Dia Selesaikan Terdengarlah Perkataan Itu Sampai Ke Eliak Amin Terjadi Terjadi Kegentaran Dan Ketakutan Eliak Sehingga Ada Satu Beban Yang Sangat Berat Coba Bayangkan Hanya Omongan Satu Perempuan Ratusan Nabi Dia Berani Hadapin Dan Imam Palsu Digorok Sama Dia Hanya Pakatan Seorang Pemuan Membuat Dia Seperti Tikus Begitu Ketemu Kucing Yang Pandai Menangkap Tikus Jantung Kakinya Udah Gak Bisa Lari Sedara Dan Apa yang Terjadi Dia Ingin Mati Tapi Allah Sangat Baik Ya Allah Sangat Baik Tahu Problemnya Eliak Tahu Permasalahan Eliak Maka Allah Perintahkan Kepada Eliak Untuk Pergi Kemana Ke Gunung Allah Jadi Ketika Ada Permasalahan Ada Satu Tekanan Kehidupan Allah Menginginkan Eliak Pergi Ke Gunung Allah Jangan Cari Yang Tempat Yang Lain Tapi Untuk Bisa Pergi Ke Gunung Allah Dia Perlu Satu Kekuatan Untuk Bisa Pergi Ke Gunung Allah Nggak Nggak Bisa Itu Pake Burung Gagak Lagi Nggak Bisa Itu Pake Janda Sarfat Lagi Nggak Bisa Hanya Yang Bisa Siapa Allah Yang Memberi Makan Kepada Eliak Lewat Apa Malaikat Maka Alkitab Mengatakan Kepada Kita Ketika Akhirnya Eliak Makan Dari Roti Yang Telah Allah Sendiri Sediakan Lewat Tangan Malaikat Maka 40 Hari 40 Malam Dari Tempat Itu Elia Berjalan Sampai Ke Gunung Alam Dulu Mungkin Ya Karena Banyak Kekurangan Banyak Kelemahan Kita Masih Belajar Mendengar Dari Orang Lain Yang Bukan Dari Gereja Yesus Sejati Ada Yang Dari Gagak Ada Ada Yang Jadi Janda Sarfat Ada Yang Bisa Demikian Tapi Kalau Memang Benar Benar Ingin Sampai Ke Gunung Allah Nggak Bisa Lagi Makan Dari Burung Gagak Dan Makan Dari Janda Sarfat Dari Allah Sendiri Bagaimana Allah Bisa Memberi Makan Kepada Kita Jelas Alkitab Mengatakan Dalam Injil Yohanes Ya Berulang Ulang Yesus Selalu Mengatakan Kepada Murid Murid Penghibur Sebentar Lagi Dia Akan Datang Jangan Pergi Kemana Mana Aku Akan Pergi Dan Menyediakan Penghibur Bagi Kamu Roh Kebenaran Akan Menuntun Kamu Pada Seluruh Kebenaran Harusnya Itu Jadi Yang Bisa Menuntun Pemikiran Dan Pandangan Kebenaran Kita Sampai Ke Rumah Allah Ke Gunung Allah Adalah Allah Sendiri Yang Harus Bisa Memberi Makan Kepada Kita Deroti Terakhir Daripada Elia Dan Itulah Yang Harus Terjadi Pada Kita Harusnya Roh Kudus Yang Telah Tuhan Janjikan Memang Roh Kudus Adalah Materai Jaminan Keselamatan Atas Kehidupan Kita Tadi Dia Bukan Sekedar Materai Sedara Tapi Sesungguhnya Roh Kudus Itu Harus Menjadi Penuntun Atas Seluruh Aspek Dalam Kebenaran Kita Karena Itu Janji Tuhan Kalau Kita Sendiri Dalam Kehidupan Kita Sebagai Orang Kristen Tidak Dituntut Atau Tidak Mendapat Satu Tuntunan Daripada Roh Tuhan Untuk Mengerjakan Kehidupan Kita Secara Benar Sangat Kasian Tidak Bisa Kita Hanya Klaim Bahwa Saya Terima Roh Kudus Karena Roh Kudus Itu Fungsinya Adalah Menuntun Kita Pada Seluruh Kebenaran Harusnya Itu Terjadi Pada Kita Maka Maka Kalau Yang Ikut Pertemuan Penataran Pekerja Kudus Padiakan Kau Sudah Bersharing Kepada Kita Pertama Dari Kita Perlu Sebuah Semangat Spirit Untuk Apa Membaca Alkitab Yang Kedua Tentu Adalah Mesbah Keluarga Di Dalam Keluarga Kita Sendiri Yang Ketiga Memang Gereja Harus Bisa Membagikan Setiap Renungan Kupasan Isi Alkitab Tidak Lagi Bersifat Tematik Yang Terjadi Sebuah Keadaan Itu Kayak Janda Sarfat Sungai Kerit Dalam Situasi Keadaan Yang Seperti Itu Oke Lah Janda Sarfat Dan Sungai Kerit Atau Burung Gagak Bisa Memberi Makan Tapi Setelah Allah Ada Di Tengah Tengah Sebagai Tuhan Dan Sebagai Raja Harusnya Tidak Lagi Seperti Itu Allah Sendiri Yang Harus Memberi Makan Kepada Kita Tuntunan Itu Ada Di Dalam Kedupan Kita Dan Pendidikan Agama Juga Merupakan Satu Tolok Ukur Untuk Kita Di Dalam Keluarga Itu Memegang Peranan Penting Untuk Mendidik Anak Anak Kita Karena Dari Sana Karena Roh Tuhan Yang Menjadi Tuhan Atas Kehidupan Kita Karena Dia Yang Menuntun Bagaimana 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 Dalam Setiap Kita Kalau Kita Tidak Melakukan Kita Punya Pengalam Tentu Tidak Bisa Mau Tidak Mau Maka Roti Yang Terakhir Haruslah Dari Tuhan Sendiri Supaya Kita Bisa Berjalan Sampai Ke Rumah Alam Amin Tidak